Ya, pemirsa setelah viral kerubunan warga di Pasar Anyar beberapa hari lalu, Pemkot Bogor kini menggiatkan penerapan PSBB dan kali ini pelanggaran ditemukan di Pasar Lewiliang. Bahkan petugas tak segan menyemprot desinfektan ke kerubunan PKL. Petugas gabungan TNI-Pori serta Satpo PP Kabupaten Bogor melakukan penyemprotan cairan desinfektan kepada pedagang kaki lima di Pasar Lewiliang yang nekat berjualan di pinggir jalan. Selain menimbulkan kemacetan, para pedagang juga tidak mengindahkan aturan pemerintah soal PSBB, yaitu menjaga jarak antar pembeli dan penjual serta mengenakan masker. Sansi sosial mulai dari menyapu jalanan hingga push-up diterapkan kepada warga yang melanggar. Tidak pakai masker, Pak. Tidak pakai masker. Terus kenapa tidak pakai masker? Lupa, Pak. Oh, lupa bawa? Ya, lupa bawa. Dikasih sanksi apa tadi? Tidak pakai push-up. Tidak? Tadi sudah beberapa orang kita tangkap, kita memberikan sanksi, terutama sanksi sosial. Berbersih di pinggir jalan, di tempat tadi kita mendapatkan beberapa orang yang melakukan pelanggaran. Meski Bupati Bogor Ade Yassin pernah menyebut sanksi berupa denda minimal 100 ribu rupiah, hukuman yang diterapkan kali ini baru berupa sanksi fisik. Selain Lowi Liang, rencananya penertiban juga akan dilakukan di Pasar Ciawi, Pasar Jilengsi, dan Pasar Jongko, demi membuat masyarakat tetap di rumah selama pandemi corona. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews melaporkan.